Informasi pertama pemirsa aksi protes hingga adu mulut mewarnai razia derek paksa kendaraan antara seorang pengemudi taksi online dengan petugas Sudin Perhubungan di Jalan Salemba Tengah, Senen, Jakarta Pusat, Selasa Pagi. Sang pengemudi berdalih sengaja parkir di bahu jalan untuk sekedar menyantap sarapan lantara tidak adanya rampu larangan parkir di lokasi tersebut. Pria parubaya pengemudi taksi online ini sontak melayangkan protes saat mengetahui kendaraannya yang terparkir di bahu jalan Salemba Tengah, Senen menjadi incaran razia petugas Sudin Perhubungan, Jakarta Pusat. Dirinya berdalih sengaja parkir di bahu jalan untuk sekedar menyantap sarapan lantaran tidak adanya rampu larangan parkir di sepanjang jalan. Sikap protesnya pun berujung pada aksi adu mulut dengan petugas. Meski begitu usahanya menyelamatkan kendaraan yang akan digunakan untuk mencari nafkah, tak membuahkan hasil, lantaran petugas tak memberikan toleransi. Petugas berdalih sengaja tak memberikan toleransi demi memberikan efek jerah bagi para pelanggar. Sesuai dengan peraturan perda 5 tahun 2014, apabila bukan pada tempat yang berparkir, ya tetap ada aturannya, dan itu walaupun diamakan tetap salah. Kecuali memang di tempat lokasi itu ada P biru, nah itu perbolekan. Ya, itu aja. Razia dilanjutkan petugas hingga ke kawasan Cempaka Putih. Di lokasi ini, petugas kembali menderek di keunit kendaraan roda 4 yang kedapatan parkir sembarangan. Petugas mengimbau kepada warga Jakarta agar mematuhi aturan yang telah diterapkan dengan tidak menjadikan bau jalan, jalur sepeda sebagai lokasi parkir. Dari Jakarta, Isandrian Shah, Nusantara TV melaporkan.